Begitu banyak orang Kristen hari-hari justru haus akan uang Pada begitu banyak hari-hari ini orang Kristen haus akan kedudukan Haus akan harta dan jabatan dan sebagainya Tetapi lupa haus akan Tuhan Apa yang terjadi sehingga mereka tidak memuaskan kehidupannya Saudara aku, harta dunia ini akan musnah Saudara-saudara miliki hari ini jabatan, harta semuanya akan musnah Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi dunia ini Yang abadi hanya Yesus Ketika saudara pulang, maka sesungguhnya Kehidupan yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan surga Katakan amin Beri tepuk tangan dulu Di menuju yang bagi orang Yang kedua Matius 21 ayat 21 sampai dengan 22 Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon arah itu Tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut Hal itu akan terjadi Ayat 22 Dan apa saja yang kamu minta dalam doa Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Yang kedua yang dapat kita pelajari doa Seperti apa yang berkenan di depan Allah Bagaimana doa yang berkuasa Yang kedua saya catat disini adalah Kita harus beriman Dan percaya Kepada Yesus Iman seperti apa yang dikatakan oleh Yesus Iman yang teguh Iman yang sejati Iman yang permanen Yang tidak bisa digoyakan oleh apapun Dan iman yang tidak bimbang Saudara aku Bapak Ibu Kenapa kita harus beriman Jawabannya adalah karena tanpa iman Kita tidak akan berkenan di depan Tuhan Tanpa beriman Kita tidak akan mengenal Bapak kita Tapi iman harus dilakukan disertai dengan perbuatan-perbuatan Iman menghasilkan buah-buah pertobatan Buah-buah roh Ada kasih, suka cita, dan masih jatrah Dan lain sebagainya Saudara aku Bapak Ibu Dalam Injil Matius Pasal 2 tadi 21 Waktu itu Yesus sedang keluar ke kota Di dalam keadaan kelaparan Dia melihat ada sebuah pohon arah yang tidak berbuah Lalu Karena dilihatnya pohon arah tidak berbuah Yesus mengutuk pohon arah itu Apa yang terjadi Benar Pohon arah itu pun Selama-lamanya tidak berbuah dan mengalami kekeringan Murid-muridnya tercengang Murid-muridnya terheran-heran Murid-muridnya berkata bagaimana mungkin terjadi Dan Yesus berkata Jika kamu percaya Dan tidak bimbang Maka hal itu akan terjadi Saya yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup untuk menjawab doa kita Dia tidak hanya saja mampu menolong kita Tetapi dia rela juga menolong saudara Katakan amin Terus satu teolog mengatakan demikian Emborns Dia bilang begini Selain berikutnya Terus Hanya Allah yang dapat menggerakkan gunung Tetapi doa dan iman adalah yang akan menggerakkan hati Allah Dan kemudian Apabila hati Allah sudah tergerak Maka dia akan menyingkirkan setiap gunung-gunung masalah Yang menghadang engkau Sebab itu Bapak Ibu Jangan pernah bimbang dalam hidup saudara Jangan pernah ragu akan Yesus Apa yang saudara doakan dan imani Indah pada waktunya Berimanlah Di dalam Alkitab saudara Memang ada begitu banyak tokoh-tokoh yang punya iman yang luar biasa Selain Yesus ya Ada tokoh iman yang luar biasa Sudah tahu siapa namanya? Hah? Abraham Salah Nuh Salah Musa Salah Ayo siapa lagi? Sebutkanlah yang punya iman di Alkitab Yang imannya besar Siapa? Siapa Pak? Abraham Salah Daud Salah Semua ayo-ayo Yang pintar Alkitab Ayo-ayo sebut-sebut Yang memiliki iman yang besar Selain Yesus Ayo siapa? Hah? Siapa? Amba goya Nabi Aroh itaun Saudara baca ya Dalam Injil Lukas Pasal 8 Naik 5-13 Iman Seorang perwira Di Kapernaum Perwira di Kapernaum Punya hamba yang sakit Dan hampir mati Dia berjumpa dengan Yesus Dia bilang begini Yesus Tolong datang ke rumah saya Saya akan datang ke rumahmu Saya punya hamba yang sakit Hampir mati Tapi seorang perwira bilang begini Saya tidak layak menerima engkau di rumahku Katakan sepatah kata saja Maka hambaku itu pasti sembuh Bilang sama saya katakan sepatah kata Aku sembuh Aku diberkati Aku dipulihkan Amin Mari kita lihat ayatnya Matius 8 ayat 10 Setelah Yesus mendengar hal itu Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya iman Sebesar ini Tidak pernah aku jumpai Perhatian Tidak pernah aku jumpai Pada seorang pun Di antara orang Israel Coba sebutkan siapa tadi Abraham, Isaac, Henok Siapa-siapa semua Kala Kata Yesus bukan kata saya Seorang perwira di Kapernaum Hebat iman Luar biasa Bagaimana dengan saudara hari ini Apakah saudara punya iman yang besar Amin Ya pak saya beriman pak Kalau di gereja Tapi setelah pulang dari gereja Saya mulai bimbang pak pendita Iblis bilang begini Kamu tidak sembuh itu Tidak yakin sembuh Iblis bilang begini Aduh Tidak mungkin anakmu masuk polisi Tidak Tidak mungkin anakmu masuk tentara Tidak Sudara mulai bimbang Jangan bimbang pak Ada waktunya Tuhan Semua yang telah kita doakan Dan iman Dipercaya Kita akan menerima Hasil dari iman kita Kepada Yesus Kristus Tepat pada waktunya Teruslah beriman Teruslah percaya Teruslah berharap Kepada Yesus Kristus Iman Sudara Tidak akan pernah Sia-sia Beri tepuk tangan Di ujian balik Allah Yang ketiga Lukas 18 Ayat 1 Yesus mengatakan Suatu perempaman Kepada mereka Untuk menegaskan Bahwa mereka harus Selalu berdoa Dengan Tidak Jemuh-jemuh Perhatikan dengan Tidak jemuh-jemuh Bilang sama saya Katakan Tidak jemuh-jemuh Jadi yang ketiga Yang dapat kita pelajari Bahwa Doa yang berkuasa Adalah Kita harus memiliki Ketekunan Dalam Berdoa Cerita ini Dimana ada Yesus memberikan Perempaman Tentang hakim yang lalim Hakim yang tidak adil Lalu datang Seorang perempuan Janda Kepada hakim ini Untuk Meminta Pertolongan Supaya Persoalnya Bisa Diselesaikan Oleh hakim ini Dia selalu datang Kepada hakim ini Tapi Hakim ini Bilang dalam hatinya Sudahlah Karena setiap hari Kamu saya Minta tolong Maka saya Tolong Akhirnya Ibu janda ini Di Tolong oleh hakim ini Bukankah Bukankah kita Dengan Bapak kita Di sorga Jangan pernah Jemuh-jemuh Berdoa Di depan Tuhan Meminta Doa kita Kepada Tuhan Satu Satu Aku Bapak Ibu Yang menjadi pertanyaan Kita hari ini Adalah apa itu Ketekunan Ketekunan Dalam bahasa Yunani Dikatakan Hopomone Artinya Tetap Tinggal Di bawah Bertahan Dalam Situasi Yang sulit Lawan Dari ketekunan Adalah Patah Semangat Ketekunan Merupakan Ciri Orang Yang Dewasa Dalam Kekristenan Pak Bu Kalau Istri Minta Sesuatu Kepada Suami Bilang Sama Suami Saudara Bilang Sama Istri Saudara Sa Sabar Kalau Suami Minta Kepada Istri Kita Sesuatu Belum Diberi Bilang Sa Sabar Tapi Kadangkala Bapak Ibu Ya Kalau Kita Terus Minta Terus Minta Terus Minta Terus Minta Pasti Akan Diberi Amin Pasti Diberi Pasti Diberi Pak Pendeta Kemarin Saya Minta Mas Suami Supaya Punya Mobil Baru Tapi Kata Suami Tunggu Dulu Belum Ada Hilham Belum Ada Pewahyuan Pak Saudara Dengar Kotbani Minta Lagi Amin Sampai Suami Saudara Pusing Gak Bisa Tidur Kan Kita Meminta Sama Suami Kita Kita Minta Sama Istri Kita Demikian Pula Dengan Bapak Di Saudara Kalau Anak Saudara Minta Duit 2000 Kasih Berapa Bahkan Lebih Iya Dong Anak Muda Misalkan Kalau Minta Mobil Sama Mama Iya Kan Mama Bilang Begini Papa Bilang Nanti Saja Minta Terus Minta Terus Sampai Bosan Sampai Membuntah Sampai Sakit Telinganya Mendengar Minta Terus Terus Minta Sampai Budek Mama Lah Kita kan Minta Yang kita Minta Siapa Orang Tua Kita Kita Bukan Minta Mata Tangga Iya Dong Apalagi Dengan Bapak Di Sorga Minta Terus Minta Terus Sampai Engkau Melihat Kuasa Tuhan Dinyatakan Dalam Hidup Saudara Beri Tepuk Tangan Dibu Sampai Saudara Aku Ada seorang Teolog bilang Begini Slide berikutnya Ini sangat Keren sekali Terus Doa Yang didasari Dengan Ketekunan Tidak Berusaha Menggerakkan Hati Tuhan Untuk apa Yang kita Inginkan Tetapi Apa Yang Tuhan Inginkan Bagi Kita Sekali Bapak Ibu Doa Yang didasari Dengan Ketekunan Tidak Berusaha Menggerakkan Hatinya Tuhan Untuk Apa Yang kita Inginkan Tetapi Apa Yang Tuhan Inginkan Bagi Kita Tapi Sering Sekali Walaupun Kita Berdoa Untuk Menggerakkan Hati Tuhan Untuk Apa Yang kita Inginkan Belum Diberi Teruslah Bertekun Meminta Berdoa Kepada Tuhan Kita Amin Iya Saya Kalau Kesaksian Banyak sekali Kesaksian Saya Ditempat Ini Mungkin Serta juga Banyak Kesaksian Ya Tapi pada Dasarnya Jangan Pernah Jemuh Jemuh Berdoa Terus Bertekun Amin Orang Yang bertekun Meminta Doa Kepada Tuhan Engkau Akan Melihat Bahwa Doamu Tidak Akan Pernah Sia Sia Karena Apa Yang kita Ikat Di bumi Terikat Di surga Beri tepuk tangan Beri putih Bagi Kita Pelajari Doa Seperti Apa Yang Berkenan Di Dapan Allah Bagaimana Doa Yang Berkuasa Yang Pertama Kita Harus Memiliki Hati Yang Haus Akan Tuhan Yang Kedua Kita Harus Beriman Atau Percaya Kepada Yesus Yang Ketiga Kita Harus Memiliki Ketekunan Dalam Hal Berdoa Terus 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 Andalkan Tuhan God Bless you Tuhan Yesus Memberkati Beri tepuk tangan Ini ujian bagi alam Mari Sama-sama Kita Bangkit Beri